Staf Umum Iran menerbitkan laporan awal tentang penyebab jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Ebrahim Raisi pada Sabtu 19 Mei 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, helikopter tersebut tak menyimpang dari rute. Laporan ini diterbitkan Staf Umum Iran pada Kamis 23 Mei 2024 malam. Menurut laporan itu, helikopter Presiden Iran Raisi melanjutkan rute yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari rute tersebut. Pilot helikopter juga melakukan kontak dengan dua helikopter lainnya dalam konvoy Presiden. Hasil laporan memastikan tidak ada bekas luka tembak atau sejenisnya yang terlihat pada puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa helikopter kepresidenan terbakar setelah bertabrakan dengan tebing. Mereka juga menjelaskan tidak ada titik mencurigakan yang terdeteksi dalam komunikasi dan dialog dari pihak Iran, yaitu kru helikopter dengan menara kendali. Pihaknya masih akan mendalami dokumen terkait kecelakaan tersebut yang disebut membutuhkan waktu lama. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jalwa like dan share seluruh akun Tribu Meda. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!